Sementara itu tingginya tekanan membuat tren pasien depresi biasanya meningkat di tahun politik. Dan untuk mengantisipasi hal itu, Puskesmas Kecamatan Taman Sidoarjo menyiapkan layanan poli jiwa, termasuk untuk pasien caleg gagal maupun keluarganya. Tak hanya rumah sakit jiwa, fasilitas kesehatan setingkat Puskesmas juga siap mengantisipasi tren gangguan jiwa di tahun politik. Seperti yang dilakukan Puskesmas Kecamatan Taman Sidoarjo. Mengantisipasi calon legislator depresi karena gagal di pemilu mendatang, Puskesmas Taman tak hanya menyiapkan tenaga medis, namun juga fasilitas perawatan pasien depresi ringan hingga berat. Tak terbatas pada caleg gagal, poli jiwa yang ada sejak 2015 ini juga dapat dimanfaatkan warga lain, seperti keluarga caleg, tim sukses, hingga pendukung yang depresi akibat tekanan di tahun politik. Nah, seperti kemarin ada tes kesehatan untuk calon-caleg, kami juga melakukan screening, tes rohani yaitu kita lakukan screening 2A. Dan misalnya nanti setelah pemilihan caleg, biasanya kan ada yang masuk caleg, ada yang pasti ada yang gagal, biasanya banyak peningkatan, peningkatan mungkin kayak depresi ringan, biasanya boleh kami siap menerima. Sejak 2015, poli jiwa Puskesmas Taman mencatat sudah merawat lebih dari seribu pasien gangguan jiwa. 700 diantaranya mengalami depresi berat dan didominasi pasien usia muda antara 17 hingga 30 tahun. Jadi perkembangan kesehatan jiwa itu memang semakin hari semakin menarik. Dulu awal-awal kita buka poli jiwa di tahun 2015, itu pasiennya masih sedikit, masih 1, 2, 3, bisa dihitung jari lah. Tapi semakin ke sini semakin banyak. Sebagai gambaran saja, di tahun 2023 ini, per hari ini, jumlah pasien dengan gangguan persetan jiwa, si Zofren, itu sebanyak 344 pasien. Menurut Puskesmas Kecamatan Taman Sidoarjo, depresi yang terjadi pada calon legislator dapat terjadi karena berbagai faktor. Di antaranya, terlanjur jadi pusat perhatian masyarakat dan mengeluarkan modal banyak namun tak siap menerima jika kalah dalam perolehan suara. Riko Hadiansyah, Sidoarjo.